Halo guys, kembali lagi dalam Guide & Tips PUBG Part 2 Nah, di Part 1 kemarin udah saya jelaskan mengenai early game mulai dari terjun hingga looting di awal-awal ya Sedikit tambahan untuk Part 1 kemarin Waktu yang kalian miliki untuk loot di awal-awal game ada 5 menit sebelum force speed yang pertama bergerak menuju playzone yang pertama juga Nah, itupun jika kalian berada dekat dengan daerah playzone atau savezone Jika kalian berada cukup jauh dan gak ada kendaraan, kalian harus bergerak sebelum force speed bergerak atau nyawa kalian berkurang akibat berada di luar playzone Ngomong-ngomong tentang kendaraan, motorcycle adalah kendaraan terbaru Oh iya, jika kalian menggunakan motorcycle, kalian harus berhati-hati, apalagi kalau main solo Motor boleh kenceng, tapi sekali flip atau terbalik, maka kalian akan mati Bisa knockout di duo atau squad itu pun jika ada teman kalian yang masih hidup Oh iya, ngumpung lagi ngomongin kendaraan Ada 5 jenis kendaraan ya Ada motorcycle yang udah saya singgung tadi Paling kenceng, muat 3 orang, tapi paling beresiko Kemudian ada buggy, hanya muat 2 orang Menurut saya ini yang paling jelek ya, karena sangat terekspos, apalagi yang duduk di belakang Dan juga buggy paling susah dikendaliin Gak terlalu kenceng dan buat suara yang paling gampang dibedain dari kendaraan lain Lalu ada kendaraan yang lain yaitu Dacia Ada 3 warna, biru, oranye, dan abu-abu Muat 4 orang, roda 4 yang paling kenceng Mampunya ingin kencengnya motor, tapi kalau motor gak perlu diboose untuk mencapai maksimal speed Cukup stabil sih, tapi saya gak saranin buat jalan ke jalan yang kurang rata Karena mudah terbalik Oke, selanjutnya ada Jeep atau UAZ Ada 2 tipe UAZ yang kap terbuka sama yang kartu tutup Saya sarankan ambil yang tertutup karena kalian yang akan susah ditembak ya, karena ya lebih tertutup Muat hingga 5 orang, walaupun ya maksimal dalam squad hanya 4 orang UAZ mungkin tidak sekenceng buggy apalagi Dacia, tapi lebih mudah dikontrol, serta akselerasi buat tanjakan paling kuat UAZ juga tidak mudah terbalik, kalaupun UAZ jatuh ke samping, bisa kalian kembalikan dengan penting setir ke arah kalian jatuh sambil gas pol Jadi nih, misal UAZ kalian jatuh ke kiri, kalian bisa belokin ke kiri sambil gas hingga UAZ kembali ke posisi normal Kendaraan satu lagi yang ada di PUBG yaitu motorboat atau perahu Muat hingga 5 orang juga Hanya bekerja di air Ya iyalah namanya aja perahu ya kali Oh iya, kalian juga bisa melakukan boost sama seperti kendaraan lain Bumi mesin tidak berubah ke waktu kalian boost, tapi kalian bisa perhatikan dia kecepatannya akan menekat sekitar ya kurang lebih 10 km per jam Sedikit tips buat membunuh lawan yang sedang naik kendaraan Ada 3 opsi, opsi pertama paling jelas, kalian bisa incal driver atau sopirnya ya Opsi yang kedua, yaitu tembak ban, tapi ini jarang banget dilakuin sama orang Kemudian di opsi ketiga, yaitu ada menghancurkan langsung kendaraan tersebut Opsi ketiga, lebih baik dilakukan jika kalian sedang berada dalam kondisi full squad dengan senjata yang mumpuni Atau jika kalian melihat kendaraan yang kalian lihat udah beraser tuh Berarti itu udah hampir lancur, tembak aja Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan kill Atau jika ada lawan yang terpocok dan menjadi dibalik kendaraan, kalian bisa melakukan hal serupa Oke, itu tadi mengenai kendaraan dalam PUBG Selanjutnya, hal penting yang lainnya adalah mengenai item atau inventory management Nah, pertama-tama kita cek dulu adalah item medis Jumlah item medis yang ideal itu ya menurut saya kurang lebih ada 1 medkit Kemudian ada 3-5 first aid kit Kemudian 5-10 bandage 2-5 point killer Kemudian ada 2-5 energy drink Dan tentu aja Gak ada yang ideal di dunia ini Ada satu hal yang perlu sedikit saya tekankan disini Yaitu mengenai bandage Jangan bawa bandage terlalu banyak ya Mungkin memang paling mudah ditemukan Tapi bandage gak terlalu efektif Boleh lah, bahwa gak banyak kalau gak dapet first aid kit Tapi menurut saya 15 bandage itu jumlah maksimal lah yang sebaiknya kalian bawa Selanjutnya, untuk sisa slot di inventory kalian Isi aja dengan peluru Gak perlu bawa attachment senjata yang gak penting Misal gini Kalian punya 4-time scoop di senjata 1 Dan holographic atau radar di senjata 2 Gak perlu lagi lah bawa radar atau hollow atau optik lain lagi yang serupa Karena kalian bisa swap optik atau attachment lain dari senjata 1 ke senjata 2 Asalkan senjatanya sesuai Untuk menjelaskan lebih detail mengenai attachment senjata Akan dijelaskan lebih detail lagi di video yang lain Oh iya, satu lagi kelupaan Ada granat Smoke sangat bagus kalau area akhir berada di lapangan terbuka Jadi paling gak wajib lah bawa 1 atau 2 smoke grenade Untuk molotov bagus tuh buat bunuh orang yang dalam rumah Karena apinya yang melebar Sedangkan fry grenade ini bisa buat lempar ke orang yang sembunyi di balik pohon Atau dalam satu ruangan atau bubuk kecil Ingat, kalian gak perlu mencahin kaca terlebih dahulu Untuk lempar granat ke dalam ruangan yang ditutupi oleh kaca yang masih ada kacanya Oke itu tadi sedikit mengenai inventory management So bijaklah kalian dalam mengisi tas ya Karena itu sangat berpengaruh pada hasil akhir game kalian Dan hal terakhir yang ingin saya bahas pada video ini adalah mengenai pergerakan atau movement Jadi banyak cara atau metode dalam bergerak menuju safe zone Pergerakan kalian juga akan tergantung dengan item yang kalian bawa Kalau kalian masih ingin loot Kalian bisa menuju rumah-rumah yang berada di dalam safe zone agar dapat loot lagi Atau jika kalian cukup berani dan ingin bermain agresif Kalian bisa menuju area yang biasanya rame Atau mencari pemain lain dan bunuh mereka dan loot dari item yang mereka bawa Kembali lagi ya seperti saya kata di video pertama Iris Hairy World Tetapi jika kalian merasa barang yang kalian bawa udah cukup tuh Kalian bisa mulai bermain aman dan bergerak perlahan di daerah pinggiran safe zone Sampai seterusnya Ingat jangan lupa cek juga daerah di luar safe zone Kalau kalian bermain seperti itu Terutama di awal-awal game tuh Karena bisa aja ada lawan yang masih belum masuk ke safe zone Satu lagi cara pergerakan yang bisa kalian terapkan Yaitu bergerak dari rumah ke rumah di dalam safe zone sebagai lokasi camping Karena rumah jauh lebih mudah untuk diperlahankan Daripada menggunakan pohon dan rumput sebagai lokasi bersembunyi atau camping Hmmmm Oke guys I think that's all for today's video Remember guys Everything that I say in this video is pure my opinion There's so many other ways to play this game Anyway Thank you so much for watching guys I see you in the next video And as always guys Have a good game